Hai assalamualaikum sahabat-sahabat gerasi blog bisa sahabat-sahabat saksikan para pengemudi pemula ini kita lagi di perjalanan dalam keadaan hujan untuk mengatasi bintik-bintik kerja-kerja seperti ini ah bisa kita gunakan untuk sementara sahabat-sahabat Oh dengan menggunakan kipas apa kipas air maksudnya kipas kaca depan ini di cara kita untuk mengoperasikan kipas air itu sahabat-sahabat sangat mudah ini kebetulan ini mobil tidang lama A coba perhatikan ada tuas di dekat setir yang sebelah kiri kita kemudian ditarik ke belakang itu akan berjalan dengan bagus bisa sudah bisa mengaksikan penglihatan kita kembali di sahabat-sahabat pengendara terutama yang pemula semoga tip ini bermanfaat lihat saja tuas yang sebelah kiri setir tarik ke belakang itu khusus untuk mobil kejang kalau mobil yang lain mungkin ya nggak jauh beda produk Toyota ini kita lihat di sini ini setir itu ada tuas di sebelah kiri sebelah kiri kita ini nampak itu ada tuas apa semacam tombol dan kita bisa tarik tarik ke belakang dan kipasnya hidup itu untuk yang pelan dia ada tiga tahapan kalau untuk yang lebih kencang tarik ke belakang sekali lagi kalau lebih kencang tarik sekali lagi ke belakang jadi ada tiga tahapan dia membuat kaca kembali bersih di itulah cara-caranya sahabat-sahabat ini terutama khusus untuk pemula pengendara ini jadi semoga bermanfaat sahabat-sahabat mohon juga dukungannya dengan cara like komen kemudian subscribe ketikkan juga tanda notifikasinya sahabat-sahabat tanda lonceng dan simak juga video garasi vlog yang lain sekian dulu sahabat-sahabat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh